17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul di obrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tangguh. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul di obrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tangguh. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul, diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat... Oke, kita masuk ke game final lower bracket. Eh, upper lower bracket final ya? Ya bener. Antara timnya. Oh, s**t. Bentar. Belum capture gamenya. Terakhir masih fall guys. Oke, udah kan kelihatan. Jadi, Radian ada tim Midorfit. Yang tadi baru kalah dari tim Maldin. Di dayarnya ada... Enchok. Yang kemarin game terbanyak 5 match. From lower to grand final. Ini kayak Nick malah-lah-lah. Arc Warden lagi. Arc Warden ogre. Seperti biasa sama Sven. Tapi Svennya diambil sama Dai. Sand King pick offlane. Oke, offlane-nya Phoenix. Bentar ada Midorfit. Ada Viper. Ember. Oh, mereka udah gak main late lagi. Beda strategi kali ini. Puts-nya... Tenryo Bitu tuh apa? Offlane ya? Ada Viper Meat. Dari Mas Beware My Mipo. Ini gue gak tau namanya siapa ya? Gak tau gue juga. Phoenix-nya offline. Dari Vickrey. Takanashi Misha tuh apa? Gak jelas pemainnya. Bentar. Wuhh, BBN dikasih akwarden lagi nih. Ya, dari Midorfit tengahnya Viper. Terus ada support Dazzle sama... Apa ini namanya? Undying. Offlane-nya Pudge. Carry-nya Mas Wibi ini... Ember. Dari Dyer. Itu tim Enchok. Seven Carry. Sven Carry. Ogre. Janken. Mid-nya Dai. Please be nice. Arc Warden. Phoenix-nya offline. Ama Vickrey. Temenin sama SK. SHJ tuh apa sih? Junior High School. Bunti di bawah. Gak ada yang berani. Atas. Atas juga gak berani. Oh, nice banget juke-nya. Juke Slide Office. Gak ke stun sama SK-nya tadi. Jadi masing-masing dapet... Dua. Mas gimana mas setelah lawan tim mid-orfit tadi? Ada ini gak? Ada apa? Ada yang bisa di-share. Gak ada ya? Gak ada. Ini taktik ininya. Taktik main sentry-nya well played sih. Medusanya jadi gak bisa farming. Support-nya kurang peka. Support-nya iya. Support-nya mereka ya. Iya sih. Itu harusnya jadi... Itu nice banget sih tapi. Medusanya bingung. Mau farming gak ada-ada creep-nya. Pokoknya ada dua hero pump kan. Sand King Stone di bawah. Kena ke Ember. Ya, Slide Office aja. Itu udah lumayan sakit. Karena dibakar terus sama Fire Spirit-nya. Tapi secara last hit dia juga masih bisa... Ini sih. Mid-nya mau dikejar? Oh enggak. Viper-nya masih bisa nge-zoning. Arc Warden. Secara last hit. Masih imbang. Tapi dia menang dua deny dari Viper. Nice banget. Mungkin mereka udah ekspektasi bakal Arc Warden kali ya. Jadi ke counter sama Viper. Dia nge-pop salve disitu. Gak kelihatan harusnya. Ward-ward aman. Di atas ada yang mau coba di-kill. Gak spend-nya. Asset-nya banyak juga. 8. Secure. Creep pake Stormhammer dia. Di block juga nih krip atas biar gak di-fall. Iya ya. Sama ini... Ini ward-nya siapa? Oh ward-nya Dire. Ward-nya... Incok. Mantap. Dai-nya mau dicoba di-kill. Udah ke decay 8 strength. Masih bisa dikejar. Nice pertama. Sven-nya kebunuh duluan. Puts-nya gak bisa. Ini ada Thumbstone. Thumbstone. Tadi Sven-nya kehilangan. Oh, men. Kehilangan berapa? Nice. Kecoa. Kecoa terbang sekarang. Membuktikan. Masih udah kembali lagi nih. Ke performanya mungkin. Tim mid-orfit. Masih dibantai. Masih mau terus dikejar. Please be nice. Ini bisa mati. Hati-hati. TP-nya masih lelaki lamaan. Nice kill. Solo kill dari... Viper. Bisa nge-kill Arc Warden tuh bagus banget sih. Secara... Viper yang mana sih? Oh, ini ya. Ogre-nya disana nanem apa? Gak nanem apa-apa. Jadi Ogre-nya TP-nya juga telat. Jadi gak bisa ngebantuin nge-stun. Nice. Sementara ini 3-0. Dari tim mid-orfit. Udah mulai ke performanya. Slide of fish. Ember-nya unggul. 16 hit. Dari carry-nya. Ogre-nya mau coba ke atas. Pudge offline. Dia masih punya bracer. Oh, no. Sekarang dibalikin solo kill sama Arc Warden. Kalau udah punya ult itu bisa langsung ngebalik ya. Solo kill ya? Nah, ininya. Ininya sakit banget. Skill satunya juga. Lambat itu ya. Lambat. Slow 50%. 50% lumayan. Nice. Dari Egy. Gak-gak-gak. Langsung TP aja disitu. Mau langsung di ulti? Enggak. Enggak bisa. Enggak ada ulti. Langsung dicicil. Dari ember. Kena stun. Oh, enggak. Masih kebakar. Tapi sakit banget. Ada sense bomb juga. Masih level 1. Gak bisa. Gak bisa ngebunuh. Masih ada. Masih belum cukup damage-nya. Ini ada invis. Kelihatan dari tim. Mut Orphid harusnya kelihatan. Di ulti aja. Please be nice. Langsung dipop. Gak bisa mengambil ulti ya. Oh. Ini bakalan. Mati juga kah vipernya? Pertukaran pelajar di tengah. Antara viper dan. Yang untung yang mana ya? Yang untung. Harusnya viper sih. Viper. Dia dapet experience juga. Oh iya dapet experience. Vipernya level 9. Ini level 8. Ya. Ada stun disana untuk secure bounty. Dapet. Oh gak ada. Ini masih dapetin bounty bawah juga. Bounty atas bawahnya. Nice. Yang gak ada tp tapi disana. Ini ogrenya mau nyusul. Invisnya di deny aja sama. Please be nice. Ini juga bisa di. Setup disini. Gak ada skill. Ultinya belum ada. Stoon dari Dai. Langsung ke viper. Disitu ada storm stone yang gak ada mana dia. Nice banget. Svennya malah kena ulti. Ini vipernya bisa mati. Oh. Tapi malah jadi. Masih keras banget. Oh nice. Vipernya masih bisa mati gak? Enggak. Wow nice. Nice nice. Guus banget backup dari Andai Ing tadi langsung tpk. Hamstonnya disini langsung ada. Keteliatan di ward tuh. Ini kayaknya udah mulai kembali ke performanya nih. Vipernya disitu kuat banget cuy. Dia nge-deal damage 3000. Sevennya tadi udah God strength belum sih? Udah ya harusnya ya. Cuman damage-nya masih gak cukup. Oh lagi cooldown. Oh. Bawah juga ada solo kill. Gak solo kill. Tapi Hezenbergnya dapetin pit. Ini masih bisa ke stun. Oh masih ada griff disana. Slide office-nya masih delay. Terbang aja ke belakang. Masih kebakar. Ada bantuan dari Andai Ing ternyata. Ada yang lagi bagus banget. Supernova ininya masih hidup. Hezenbergnya masih bisa survive. Keren banget. Ini Andai Ingnya dari tadi tp-nya nice banget sih. Maka awareness-nya udah keren. Keren-keren nih. Bisa 83. Tapi sementara networknya masih unggul dari Dyer. Puncok fight recap. Tadi Phoenix-nya nge-deal damage gede banget karena punya supernova. Mau cobain? Viper-nya. Sakit banget. Oh salah skill ulti ternyata dia. Kenapa yang di ulti bayangan ya? Atau emang dapetin duit doang gak? Ada yang mati di bawah. SHJ-nya bisa. Kena stun creep. Phoenix-nya masih dikejar sama member. Oh nice. Nice stun. Tapi masih mati sama... Sama Dazzle ya ngalah. Itu tuker offline sama support. Gak ini sih. Ini ada yang mau dikontes lagi. Oh Viper-nya udah gak bisa apa-apa. Mesti kalah disitu kecuali dia udah... Ini bisa mati juga? Oh no tipis banget. Ada Puts? Nice hook. Hook hook. Nice banget. Dia gak dijuk. Padahal udah udah bisa sepatu ya. Nice nice nice. Dai berhasil ngebunuh solo kill ya. Emang solo kill lagi mas? Bukannya. Dia gak kill siapa tadi? Kandaing ya. Silahkan day. Mau dev. Mau dev tower. Teman di gold ring. Tapi disini mid-nya mati. Coba kita lihat secara network. Ember-nya kurang ya farming-nya ini. Ember emang susah farming. Cuman dia untuk war-nya bagus sih. Untuk buka inisiat. Masih sven-nya masih unggul. Viper ketiga. Kasih pop dari salve dari ogre. Dia mau ke arah apa nih? Gak pada nge-cue ya. Di atas nanam sentry. Gak ketahuan. Dyer's top tower is under attack. Ini harusnya ketahuan. Ketahuan ada ward disitu. Mas. Didinai dulu mas. Oh. Masih gak keliatan. Masih blind. Dyer's top tower is under attack. Di bawah mau adain. Kena shake. Kena apa nih namanya ini? Chain. Dari. Sven-nya di tengah. Mengambil tower. Tapi di. Gelip. Atasnya juga gak bisa di defense sih. Cuman dikasih ogre doang sendiri. Oke. Aganim. Mau langsung ke aganim. Sven-nya. Mereka mau war di bawah. Mau nembus. Phoenix-nya mau coba di kill. Seiring chain-nya tadi gak connect. Stun sama sand king. Udah punya epicenter belum. Oh ada tombstone disana. Sederam juga. Phoenix-nya masih bisa. Pop. Oh. Sand king-nya tapi tetap mati. Ini ke stun 5 orang. Bisa mati nih ember-nya. Oh no. Ember-nya mati. Viper-nya mana ya? Viper-nya masih jalan dari sini BTW. Kecoa terbangnya masih mau di kill. Dan Rio Abito masih selamat disitu. Ada grief dari sana. Ini kena sedikit lagi. Gak bisa. Malah mati 4 dari mid-orfit-nya. Karena tadi gak ada Viper sih. Terus yang bisa nebe-in tuh Viper doang. Sayang banget Viper harus jalan lah. Kenapa gak TP ya? Mungkin tadi delay kali ya. Aduh Phoenix-nya masih sempet bisa ngebunuh ember lagi. Nice. Ini nih yang harus diwaspadain. Ark Warden. Tuh kalau udah late gamenya. Ustaz sakit banget. Nah kayak omongan mantan coy. Sakit. Sorry, sorry. Boots-nya udah blink. Dagger. Terus fan-nya udah jadi agak nimnya. Ark Warden-nya udah meyolnir sama Boots of Travel. Mau kontes lagi kah? Enggak. Embernya masih farming disini. Dapetin. Ini apa nih? Maelstrom. Coba nih. Sini kelihatan. Ada sentry. Ada mas hero. Ini grief-nya juga bisa jadi kunci sih. Grief. Eh, grief ya. Salah grief. Ogre-nya lewat atas. Kita mau dapetin tower bawah ini. Sand King-nya masih belum ada. Depe center. 7 detik lagi. Enggak kayaknya. Mereka takut. Encock-nya semua nyatu di bawah semua. Mau ditembusin ke bawah. Dapet. Wuh, dapet. Dapet vipernya. Kena stun. God strength. Langsung. Tapi ada grief. Ditarik sama Puts. Diselamatkan cuy. Tapi tetap gak bisa sih. Ini sakit banget. Ini udah kalah dari. Ini berhasil. Gak bisa diapapain. Kena juga disitu ketahuan. Si grief. Lagi-lagi. Kalah war. Dirty mid orbit. Damagenya gede banget tuh. Si apa ini namanya? Arc Warden 3000 damage. Damagenya gede banget. Sendiri. Sisanya mas fan. Ini akwardenya gede banget. Gede banget. Hammernya masih farming aja. Tower bawah juga udah diambil. Please be nice. Sudah jadi. Dragon Lens. Mau ke arah spike. Pike. Dragon Pike. Phoenix Offline tuh serem cuy. Dia bikin Midas lagi. Dia bikin Midas. Terus Lotus. Kayak ngebet-ngebet doang. Kayak strategi senja. Mas. Vipernya mau ke arah BKB. Tapi jadi kalah jauh sih nih. Vipernya. Oh enggak juga deh. Masih tetap di atas. Cuman Phoenix-nya jadi tidak tebak. Tajir ya. Sandging-nya punya invis. Kelihatan enggak di sana? Enggak kelihatan. Masih aman. Bayangannya terus dipush di bawah. Enak ini. Bisa nge-clear 1 wave. 2 wave. Lumayan. Udah nge-ping-ping ke arah Rosan. Mas Takahashi Misha itu apa sih mas? Ini pemain apa nih? Basah. Kan orang Jepang nih. Googling coba Googling. Dari dire-nya. Eh dari mid-orfit adain smoke. Harusnya kelihatan ini ada sentry di sini. Tapi cuman bisa dapet. Ini udah ke-pop smoke-nya. Oh enggak jadi. Yang penting dapet bayangan doang. Bayangannya berapa gold? Mana enggak ada gold-nya? Oh, wibu-wibuan dia. Emang wibu dia. Wibu dia. Uchinomite gausah giri. Apaan ya? Karakter anim gitu ya? Iya karakter anim, loli, cuman lesbian. Ayo. Hasagur Allah. Ayo. Ayo. Terkuat akhirnya. Akhirnya terkuat. Identitas aslinya dia. Hati-hati guys. Oke. Mau dibawa. Atas mau ditembusin. Dikasih. Namanya apa sih? Ini tuh. Mini chronosphere. Ketarik Ogre-nya disana. Tulik satu. Tulik satu. Svennya langsung dateng. Kedua orang stun. Dibantu sama SK. Epicenter. Ajep aja. Sama Phoenix. Kombo-kombo. Phoenix-nya gak bisa di-kill. Masih bisa kah? Enggak. Enggak bisa. Enggak dapet. Ini malah jadi. Viper-nya. Bisa mati kah? Ada Grave juga. Tapi kayaknya gak bisa ngebantu banyak. Gak bisa ngebantunya. Tapi. Sand King-nya harus mati. Ini masih tiga sama sih. Masih. Harusnya masih imbang ya. Ember-nya gak mati. Ember-nya gak mati. Ember-nya gak mati. Tapi tadi impact-nya gak ada. Viper-cap. Kita coba lihat Viper-cap. Iya malah nguntungin di Radian. Tuh di tim Midorfit. Dia lebih banyak gold-nya. Damage done-nya. Kebanyakan dari. Ini cuy. Andainya 5000 damage cuy. Ini andainya. Diam-diam. Damage dealer juga. Secara ini untung diri. Oh enggak sih. Cuman gak rugi-rugi banget lah ya. Bawah digigit aja. Bayangan. Berapa gold kita lihat. Oh masih bisa nge-kill. Kah? Nice banget ini. Oh no. Udah keburu mati duluan. Hampir bisa. Well. Apa ini? Outplay ya. Outplay. Lawan bayangannya aja bisa ya. Iya. Gila ya. Udah jadi MKB juga. Sakit banget ya. Svennya udah shadow walk. Shadow walk to silver age. Rosan kah? Hero-nya mau langsung. Mau langsung hex cuy. Bagus sih. Tapi apakah. Jaraknya dia. Cash range-nya dia jauh apa enggak? Cash range diesel. Itu jauh apa enggak sih? Lumayan jauh. Ambil talent juga kan. Cash range. Oh iya nice. Berarti ini side-nya bakal ngaruh habis nih. Ini kelihatan gak? Untungnya tadi. Ini ada ward disini. Kelihatan smoke-nya dong. Oh iya iya. Oh iya. Oh no. Mungkin mereka gak notice ya. Oh no. Ketahuan mereka. Bukanya di pause. Bukanya di pause. Taktikal pause. Ganti con. Bentar cek stream. Gak boleh dong cuy cuy. Itu tadi taktikal pause. Akwarden itu counternya apa ya sebenernya? Akwarden itu counternya. Saya aja semuanya. Saya selalu menang lawan Akwarden. Mau immortal kayak. Mau divine kayak. Kasih saya aja udah. Menang kayak. Oh Phoenix-nya udah jadi side of peace. Ngomongnya gimana sih? Side of vice. Vise. Udah jadi hex intinya. Lumayan buat nge-hax Ember nih. Bisa ke lock langsung. Kalo Ember ke hex aja. Auto die. Ya HP-nya cuma 2000. Buset. Ngomongnya jorok banget. Wah kacau nih. Oke lanjut lagi. Harusnya udah ketahuan sih disini. Smoke-nya dari mid-orfit. Embernya sementara mau ke arah Aganim. Tinggal 2000 lagi. SK-nya disana ketemu. Dai-nya masih shadow walk. Ngarah ke vibe. Oh gak ngarah ke dazzle-nya duluan. Nice. 2 key langsung. Tapi SK-nya mati disitu. Esenberg-nya masih bisa tepe. Sven-nya ikutan mati. Ini Phoenix-nya. Gak ada yang bisa ngeraik klik ke Phoenix. Cuman Viper dong. Uh tapi sakit banget cuy. Arah warden-nya GG masih bisa di-dive. Oh no. Ember-nya masih bisa di-dive. Tapi nice tadi. Sven-nya ngarah ke dazzle duluan. Ini udah. Nice sih nice. Team wipe dari. Ncok. Ncok tim. Encok. Vipernya gak sempet di-kill tadi. Masih ada. 30-an detik lagi nih. Kor-kornya baru hidup. Ini kayaknya dapet barak juga. Atas. Udah. Kunggul 31. K network-nya. Ark warden-nya gila. 31.000 duitnya. Dia mau bikin udah satanik juga. Kecowa terbang. Ih sakit banget. Tiga cuy. Tiga digigitin burung-burung setan. Itu tadi ke all. All eyes. Kirain toxic. Sik. Sini vipernya udah mau ke arah. Apa nih. Halbert. Halbert buat Sven. Sven-nya BKB enggak. Sven-nya enggak BKB sih. Saya jadi nice. Tapi shadow walk-nya harus. Harus aware dengan shadow walk-nya itu loh. Dazzle-nya gampang banget. Di-kill-nya. Dari encok mau rosan doang. Rosan aja. Rosan pertama ini berarti ya. Oh grey-nya di depan. Liatin vision. Nanam. Ward disitu. Kok enggak ada yang bawa sentry. Kelihatan itu mereka dari situ. Enggak bisa. Enggak bisa. Dari dai. Ngambil Aegis. Langsung smoke disana. Harusnya mereka enggak aware. Ini bisa jadi. Oh no. Ke pick off lagi Dazzle-nya. Cepet banget. Putsnya disana. Ngegigit. Ngegigit nothing. Gak ada yang bisa ngebantuin dari tim. Gak susah banget ini. Dari Viper-nya juga jauh banget. Nice tadi. Smoke dari tim. Encock. Encock. Nice banget. Viper-nya udah ke Siva. Wah gila deh nullifier. Ini nih yang buat. Yang gak bisa kabur dari apa-apa tuh. Ghost capture-nya tembus ya nullifier ya. Kalo Eul tembus gak? Bisa gak sih dipukul? Basic. Basic dispel. Ada yang mau di dive. Viper-nya disana. Oh stun kena 2 orang. Dibantu Sand King Epicenter. Sama telur Phoenix Wombo Combo. Nice. Well play. Menurut ini. Encock. Keren-keren. Ini daya-nya bisa mati kah? Masih ada Aegis juga sih. Nice. Stunzvain diikutin sama SK. Terus sambil ulti. Mau di kill juga Dazzle-nya. Masih bisa greve. Puig-nya yang harus mati. Oh tapi tetep mati deh. Ini harusnya dispel. Ini harusnya dispel. Kita liat nih dispelnya. Oh nice. Tembus. Mati. Team wipe. Team Encock. Berhasil team wipe lagi. Gila. GG langsung. 7000 gold. 20.000 damage. Nice. 1-0 buat team Encock ya. Nanti kita lanjut game kedua berarti. Akankah terulang? Akankah terulang? Lawan timnya Andi lagi di Grand Final. Sudah mulai toxic. Oke. Sudah mulai toxic. Kasih iklan dulu ya. Kasih iklan dulu jangan. Kasih iklan dong. Kasih iklan. Thank you. Thank you. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul di obrel abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tanpa. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul, diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tanpa. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tanggung. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tanggung. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul, diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tanggung. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tangguh. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul... Kita masuk ke game kedua dari lower bracket final. Antara masih... Kan bener kan sekarang? Lihat dong ada hijau-hijau nya satu di atas. Anjay keren banget gue. Satu kosong sementara. Satu kosong sementara. Dari... Ogre dipik terus. Encock. Janken-nya Hatam Ogre nih. Janken dari tadi Ogre. SHJ-nya pasti Sand King. Tinggal core-nya. Menyesuaikan. Tidak kelihatan yang di-band apaan? Iya kalau... Kalau itu... Gitu. Kronosphere. Dari... Oh ini jadi... Dainya mid mungkin. Oh atau ini... Fikri kayaknya. Fikri mid. Si... Wibu-wibu itu mid. Kan Sand King lagi bener. Anjay invoker mid nih. Dia pasti minta mid nih orang nih. Gue yakin. Invoker mid. Void-nya safe lane. Off lane-nya... Mirana. Sementara mid orbit. Kungka. Kungka apa? Mid ya? Kungka mid berarti. Carry-nya off WK. Kecoa terbang. Balik ke Trean. Hero shadow summon. Off lane-nya... Necropos. Oke. Game kedua. Menarik. Ada pertukaran pelajar di sana. Invoker. Game invoker ini. First game invoker ya. Apa enggak? Invoker. Kita lihat apakah invoker di turbo... Menjanjikan. Kayaknya enggak deh. Kayaknya mereka mau cari fun doang deh. Iya enggak sih? Ipin coba-coba. Mereka mungkin mau coba-coba. Sana. Ada... Oh iya. Mid invoker sih. Mid-nya invoker. Save lane-nya... Void. Temenin sama Sand King. Ada yang DC. Off lane-nya die. WK-nya. Die off laner. Di sana... Mid... Mid... Dari mid orbit. Mid dari mid orbit. Kungka. Bentar kan. Oke kan. Ini kungka ini. Ancien 4 tadi ya. Apa 5. Indie home. Oh. Gue juga pake Indie home. Gue teyik. Save lane-nya ada... WK. Mas Wibi. WK ditemani sama Shadow Summon. Hero. Tenryo bit off lane. Pake necropos. Keco terbang balik. Balik ke... Overgrowth. TREAN. Seru nih. Gaming poker nih. Tancap di situ. Nggak kelihatan. Bounty. Di bawah. SK ada stun. Mau di stun. Kena 2 orang. Harusnya bisa. Nice. Tapi bontinya belum keluar. Tapi tetap dapet void spiritnya. Temok aja. Nambahin HP-nya. Di situ agrenya dapet. Kok jadi 3 ya? 3 dapet dari... Tim encok. Encok 3. Bounty. Lumayan. Lolos 1 ini range scriptnya. W. W itu apa? W. Oke. Mungkin... Ini jam berapa sih? 19.16. Siapa yang ngeresum? Kepencet. Wuxet. Toxic banget. Nggak toxic lol. Toxic. Tolong di report ini Mirananya. Ben. Menarik di Mirana offline nih. Dia mau build. Si Yagi. Kamu. Yang suruh. Sial. Tumuh. Jawab sial. Udah go. Udah main di resume lagi. Oh. Oke. Nggak pake aba-aba lagi. Gable. Tunggaknya disana. Harusnya bisa. Compete sama invoker sih. Kita lihat apakah invoker gaming. Menjanjikan di game kali ini. Atau hanya mau cari heaven. Ini kayaknya cari heaven nih. Gue yakin banget deh. Kena. Disitu. Tidebringernya. Sakit juga lumayan. Invokernya tapi tipe Exhort. Nggak ada regen juga. Yang bagus. Hero-nya. Mau coba di kill. Nggak jadi. Hero-nya sementara udah 3. Last hit. WK-nya juga sama. Di bawah. Void Spirit-nya kayaknya kurang. Dapet last hit. Susah lawan necro. Please be nice. Dia yang mau bikin drum dulu. Tipe-tipe Sven yang kemarin. Tanpa sepatu langsung drum. Ada ke stun disitu. Traiannya ke stun. Ini shankingnya malah bisa mati first blood dari Tenryo Bito. Nice. Tenryo Bito ngemanin 1 kill. Emang sakit banget. Traian kalau di land. Iya. Damagnya 96. Tambah Heartstopper Aura. Ini maksimalin aja. Keren. Terus dia build radiance. Ini jangan sampai radiance-nya ada 2 nih. Kalau ada 2. Gua ngakak. Kungkanya ngebalikin. Malah ini kayak tower. Jadi dia. Kena. Oh. Bisa di juke sama. Invoker-nya. Tapi kungkanya browser 2. Ini udah sakit banget. Ditambah lagi. Living armor dari Traian. Udah. Oh. Ada yang mati. Berhasil ngekill WK-nya. No. WK-nya. Tapi secara lasit masih sama sih. Justru mid-nya yang menang. Invoker-nya. Masih ketinggalan 3 lasit. Cicil-cicil terus sama kungkah. Akhirnya dia ngambil kuas dulu ya. 3. Apa emang sengaja. Udah ngerti invoker mainnya gimana. Ambil kuas 3. Buat regen. Ya kan buat regen ya. HP regen per instance. Iya. Level 3. 5. 5 x 3. 15. Main. Kayak Taras. Ngejuk lagi. Ketauan kalau kungkah mau ngangkat. Ngangkat tangannya tuh udah ketauan ya. Pro player gitu katanya. Tenryo Bito mau di kill. Mau cobain. Sand King langsung ke. Masih ada skill kedua. Tapi gak ada yang bisa nama-ngapain. Sand Kingnya mati lagi. Sand Kingnya mati lagi. Negronya ghost round terus di heal tuh enak banget tuh. Iya. Walaupun dia gak punya magic wand juga. Tapi tadi langsung ke heal cepet. Nice. Nice combo dari mid orbit. Kungkahnya mau coba. Oke langsung combo kapal. Nice banget tapi gak ada. Gak ada sentry. Radiance middle tower is under attack. Nice nice. Ini invoker pro. RTW. Mirana berhasil no kill lagi disitu. WKnya udah 2 kali mati. Ini kenapa summannya di belakang carrynya? Gak tau nih. Mungkin kurang koordinasi. Summonnya ngambil shackle 1. Aether shock 2. Gak apa-apa sih. Jadi kasian banget ini ke zoning mode. Cuman dapet 19 hit. WKnya. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Nge-like apa gimana sih? Atas. Gak tau. Tapi tadi sempat pertama-pertama sempat dapet. Cuman mungkin. Mirananya sama Ogre. Nge-haras banget. Ketauan. Senggaknya di bawah dia menang. Offline-nya dari mid orbit. Please be nice. Ini kenapa ngemasang ward disini dah? Dimana? Disini ada pasang ward. Gak tau. Gak ketutupan sebuah. Iya ya. Sudahlah biarkan. Cet kayaknya gak pencet. Tapi dari faceless void-nya juga class hit-nya masih lumayan sih. Masih bisa mengimbangi. Dia udah dapet drum sama boots juga. Hati-hati. Combo-nya masih bisa ketahan. Ini sendirian. Ditinggal sendirian. Bawahnya. Dan Ryobito. Masih ada ulti tapi. Gak ada damage yang masuk. Masih ada overgrowth. Oh gak bisa. Gak kekejar. Ke krono aja satu bung. Tinggal satu last hit. Please be nice. Ngamanin. Bisa double kill malah. Epicenter. Nice. Kesalahan tadi ditinggal sebentar doang. Ngambil bounty. Jadi kesempatan. Mereka tau ya. Ada yang ngambil bounty terus langsung dikejar gitu. Nice. Ada pergerakan ke atas. Dekun kak. Kung kak coba pergerakan ke atas. Gak keliatan. Harusnya dia gak ada vision apa-apa disitu. Dia gak ada vision. Dai-nya loncat ke depan. Mau ngebunuh Sand King-nya lagi. Eh Red King. Tapi ketangkep shekel disitu. Kung kaknya. Narik. Oh gak 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 dapet. Mark the spot. Gak sempet skill 3 kung kaknya. Kung kaknya sia-sia berarti. Sementara invokernya terus dapetin. Mau cari midas. Ini invokernya langsung. Mencuat naik. Oh shit. Nice banget. Dikurung mungkin ini Ogre-nya tadi ya. Sama ular-ularan. Ayo ting-ting. Ayo ting-ting. Heisenberg langsung mau. Ada drum dari bawah. Tenrya orbital overgrowth. Nice banget. Kombo wombo. Langsung di shite. Sand King-nya harusnya bisa mati. Ini masih ada time warp. Ini kalau mereka udah 2. Ada yang mati lagi dari atas. Tiga hero dari ecok. Terus-terusan mati. Nice banget. Vickery cap. Seribu. Cuman dapet 500 gold tapi. Nice sih. Lumayan tiga hero. Core-nya gak mati. Offliner-nya doang yang mati sama support-supportnya. Coba liat nih. Liat duitnya Tenryo Bito nih. Dia mau buat apa coba. Kalau ampak buat radiance. Omega lul namanya itu. Omega lul. Double radiance kita liat nih. Sampai double radiance ke trigger banget udah. Please be nice-nya masih terus di. Tapi secara lasit dia masih bisa bertahan. Masih main aman. Masih bisa nahan. Oh sorry men. Kungkanya mati. Oh kungkanya mati solo kill ya. Sama invoker. Habis di combo. Nice banget. Di atas ada yang mau di dive. Gak jadi masih. Renkarnya masih delay. 40 detik lagi. Invoker-nya tadi berhasil nge-kill kungka. Solo kill. Mantap-mantap. Amidasnya udah jadi. Terus mau di dive lagi. Udah ditandain. Ogre. Ogre-nya mau nge-dive. Kena row-nya. Langsung combo wombo sama sunstrike. Tapi overglot. Nice banget bisa dapetin Ogre ini. Oke dia tershock aja. Secure kill. Ogre. Tapi gak sama sekali gak worth it sih. Bawahnya mau di combo. Langsung di epicenter. Please be nice Krono. Gak butuh kayaknya. Gak butuh Krono. Mati juga. Lumayan 200 gold. Dia mau bikin apa sih? Oh my god. Omega lul. Radiance 2 lul. Bener. Bener siapa? Bener anjir. Omega lul. Oh tapi gak jadi. Denk WK-nya gak jadi buat Radiance. Oh jadi WK-nya gak jadi. Jadi omongin. Jangan buat dia. Kalo sampai 2 sih. Bener-bener dah. Kita lihat mau di combo. Invoker tengah. Udah gak ada mana lagi. Oh miss. Tapi miss. Sand King disana bantu stun. Ada Meteor Storm. Ini sakit banget tapi ditambah. Boom. Mati cuy. Nice predict. Dari Invoker ya. Atasnya juga. Bawah yang mati ya. Oh tadi. Atasnya juga ikut mati. Ke hex. Bisa mati dari. Kena stun. Shadow summonnya. Malah bisa jadi 2 kill. Dai-nya kekurung. Gak jadi malah dia kekurung diri sendiri. Tapi Dai yang mati. Oh nice. Nice banget. Hero-nya jadi double kill. Dia mengurung dirinya sendiri. Prediksi. Gak bisa prediksi. Ini apa sih? Bentar. Wah ada yang komen. Sorry-sorry. Tadi ada streamingan. Oh udah katakalism. Udah aganim. Kombonya juga. Dari Chronosphere. Tapi. Akhirnya mati juga. Itu ada kecota terbangnya. Tinggal di arah. Ada. Bantuan dari Necropos. Tapi masih belum bisa. Gak ada damage-nya. Ini malah ikutan mati juga nih. Necroposnya. Di epicenter. Oh no. 3 orang mati dari Mid Orphid. Kungkanya mati. Necronya mati. Triannya juga ikutan mati. Kena shadow summon. Keangkat langsung ke stun. Gak. Kombonya gak gitu bang. Kurang. Dikit. Telat dikit. Eh. Masih ada Rencar tapi. Kungka TP ngebantuin. Masih bisa menyelamatkan kah? Gak bisa. Gak ada yang kena. Ini malah mati satu-satu lagi. BTW. Oh. Buruk banget ini. War-nya dari Mid Orphid. Terus ikut. Satu. Gak ada yang mati juga. Ogre-nya pun masih bisa survive. Shite. Kena Ogre satu. Nice. Tapi ini jadi mati lagi nih. Oke. Masih belum ada yang bisa. Gak ada HP semua. Masih cari aman. Berarti. Tapi secara. Network. Dan experience juga. Gak. Jomple gak sih? Lumayan lah ya. Harusnya rugi di Dire sih. Di Mid Orphid. Red Kingnya udah jadi. Echo Sabre. Dia gak jadi bikin radiance. Mau langsung ke BKB. Voidnya udah bad. Wah Void BF tuh cuy. Gak kebendung cuy harganya. Void BF. 3 atas top networknya. Dari tim encok semua. Gue jadi encok ya. Punggung gue ya. Ini ngesek. Nukekar udah Haganim. Katakalism. Kombo. Ini kombo klasik sih. Krono sama. Krono sama Sunstrike ya. Add Kataklism. Kataklism. Diangkat aja nekroposnya. Gak berani tapi. Oh. Masih. Meteor. Sakit banget cuy. Dia masih gak ada skill kedua. Walaupun udah radiance cuman ya. Gimana. Invoker. Ya harusnya griff atau apa gitu ya. Satu. Pick of kill. Dari invoker. Mantep ternyata invokernya. Gak ada yang bisa nahan damage sih ini. Ini show of invoker ini. Jadinya. Voidnya Mokaraganim. Ini keryatannya harusnya invokernya. Ya. Masih ada. Nice. Ketangkep. Mas. Yah. Dianya ketangkep sendiri. Eh. Dianya tadi ketangkep gak sih? Kok gak jalan? Gak. Tadi dia disini gak ada sentry. Wah. Salah men. Dia nge-hacks. Tapi gak ditangkep dulu. Mendingan tak apain. Mirana ulti. Tihati. Kungkanya ketahuan disitu. Tapi timnya pada di atas semua. Kungkanya mau di. Kombo. Arrow kena. Disitu ada ice. Ice pad tuh apa sih? Mati gak bisa apa-apa dikrono. Kena juga. Triannya gak bisa ngapa-ngapain. Mikronya masih farming di atas. Mau dapetin BF. BM. WK-nya nih. WK-nya. Seribu lagi. Arrow. Connect. Korea. Arrow. WK-nya. Oh. Main five men stun. Eh. Five second stun. Dia masih ada renkar sih. Cuman dari tim mereka. Gak ada yang bisa bantu juga. Dibiarkan mati begitu aja kali ini. Shackle connect kena Sand King. Tapi gak berani. Gak berani. Sand Kingnya mistun. Peace be nice masih tetap bisa nge-dive. Ada usah amannya ke Matt. Kelapa nih namanya? Itu skill apa sih namanya? Iya kena dikit lagi. Nice. Terjadi kembali. Pembantaian. Overgrowth kena satu doang overgrowthnya. Tapi bisa nge-kill void. Dia bisa dapet 700 gold. Trian-nya lumayan. Ini malah nge-dive gak fokus objektif. Bahaya. Bahaya. Wind probability-nya. 93% radian. Gila cuy. 7% doang. Hanya berapa tadi? 7% doang. Dier bisa menang. Tapi ya namanya turbo. Semua bisa membalikkan keadaan. Diernya udah jadi Mjolnir. Ini sini. Ini invokernya juga tajir. Parah sih. Yang mau ke arah Oktarin. Show off. Dari invoker ntar. Ketemu Ogre-nya gak di stun. Mau di stun. Tapi ada invoker. Kombo. Kombo-nya ini tuh. Yang buat ngeselin. Jadi lambat banget. SP-nya abis. Shite ke arah Oktarinya. Oktarinya mati. BM keluar. Kataklisemnya keluar. Oh nice. Dia ada BM tadi. Kena ke invoker juga raga sakit. Ini kelihatan? Oh enggak ya. Kelihatan harusnya. Kelihatan tadi harusnya. Ada void? Oh anjir sakit banget BF-nya cuy. Kena stun kar. Ada yang ada juga ya. Jadi logitnya. Kena time lock. Oh iya ya. Ke stun juga ya. Ini Eisenberg masih ada Rancar harusnya. Tapi dia gak bisa apa-apa. Kungkanya masih jauh di belakang. Stunnya. WK-nya bisa mati sih. Oh no. Bad war lagi tadi. Cuman bisa nge-secure satu ogre doang. Rugi. Rugi besar. Tadi semua ulti ke ogre soalnya. Iya. Shite ke ogre. Cooler ada. Go ship juga. Mau di dive? Please be nice. Kena stun dari efek aganim. Dibalikin. Balikin sekarang aja mas. Oh no. Kena. Kena dua root. Bisa mati ini. Si mirananya. Nice banget mirananya udah mati. Tapi di krono. Kena dua orang. Ini ada tsunami. Masih bisa mati. Ah udah ada bantuan dari invoker. Ini malah mati kedua-duanya sih. Dan riobito-nya udah gak ada shite juga. Tapi nice tadi. Hampir bisa ngebunuh void ya. Mirananya terlalu YOLO. Viker cap lagi. 2000 gold. 2000 gold. Ghost shipnya tadi ya. Udah aganim cuy. Ngeselin banget itu. Thornstorm. Thornstorm. Temennya gak ada yang beli sentry. Mulai toxicnya orang nih. Mulai toxic. Aganim sent king. Dagger. Voidnya udah jadi satanik. Disini. Keliatan ini ada ops disini. Sankingnya di jump. Masih ada renkar. Voidnya bisa ketangkep. Udah kena hex. Shekel. Shekelnya telat. Oh no. Gak ada Thornstorm. Kataklismnya kena banyak. Gak bisa. Please be nice. Masih bisa mati ini. Please be nice. Oh no. Ada satanik. Ada satanik. Tapi dia keloncat mati. Sanky-nya juga ikutan mati. Masih ada invis. Ada vision kah? Oh gak ada yang bawa sentry. Oh my god. Gak ada yang bawa sentry. Banyak dust. Tapi bagus. Tapi bagus. Tadi war-nya bisa dapetin void itu bagus banget. Mana gak ada Viker Cap lagi nih. Lumayan nih. 2000 gold sama XP-nya lumayan dapet banyak banget. Kombo gak ada. Oh udah ada Rencar-nya lagi deh. Udah level 22. Mau dikejar nih ketahuan. Sand King-nya disitu. Ngestun kungkah. Langsung didass aja Sand King-nya. Harusnya mati. Ini langsung... Jump... Ke arah... Sand King. Sand King mati. Gak ada buyback dari Sand King. Void-nya masih ada. Ini masih bisa comeback sih. Dia bisa dapetin Rosan. Terus... Oh nice banget ini. Kungkah-nya tebal banget. Juga dapet BKB aja dia. Kombo-wombo dari invoker. Solo show off. Ini bisa mati. Ke cowok terbangnya. Oh sedikit lagi Rosan-nya masih gak... Row-nya gak connect. Gak berani karena void-nya udah ada. Iya. Senti-nya. Ada lagi Kronon juga muncul. Atau udah muncul kan Kronon-nya. Harus waspada. Di clear aja sama Radian ini. Rosan-nya ya. Rosan-nya Zekura sama Radian. Akhirnya. Mid Orphid-nya gak berani. Gak berani nantangin kontes di Rosan. Ininya. Goldinya ada semua. Sekarang ready. Belum ada yang tembus ya Barak. Oh iya. Masih aman harusnya ini. Ini ketahuan nih harusnya Shadow Shaman. Gak di jam. Kungkah-nya masih butuh seribu gold lagi nih. Buat dapetin Black King Bar. Kung KBKB juga serem juga sih. Loncatin. Ini ada ketahuan disini. Gak ketahuan. Entry-nya pasang dong. Ketahuan. Ada yang keangkat. Ini namanya apa sih? Yang... Namanya apa sih? Tornado ya? Tornado Toren. Kelihatan disini. Kelihatan invis Mirana. Harusnya mereka hati-hati. Invis-nya Mirana. Ultinya Mirana. Kelihatan. Awas di jam. Sama Go Gray-nya. Nice. Krononya cuma kena... Oh kena 4 orang. Katakalism double katakalism. Wah gila double. Double cuy. Ini udah punya refresher. Nice banget. Kung K-nya juga gak bisa apa-apa. Hanya ngisahin WK. Tapi masih ada Rencar. Gak bisa apa-apa. WP-WP. Kombo-nya WP. Kombo-bombo. Yang nge-jump malahan Junkernya duluan. Biar... Ogre Magi-nya duluan. Mereka semua gak ada buyback lagi. Damagenya... Lu liat tuh. Damage dari invokernya 8 ribu cuy. Dia katakalism-nya double pake refresher. Mantap. DG udah dari tim mid-orfit. Well played. Jadi... Tim Enchok yang bakal... Maju ke Grand Final lawan... Lawan tim Mulding ya. Tim Mulding. Mantap. WP. Thank you. Thank you yang udah udah nonton. Ntar ada jam berapa sih kita main lagi? Jam 9 ya. Oke jam 9. Ada Enchok versus Mulding. Apa jam 8 sih? Jam 9. Jam 9 aja. Gak ada obat. Gak ada obat. Gak ada obat guys. Volkai, Volkai. Oke, thank you, thank you. Gua kasih iklan. Kasih iklan. Kasih iklan. Kasih iklan. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. 17-an kali ini banyak banget yang berlomba. Berkompetisi bagi ilmu dan buka peluang. 17-an kali ini mungkin kita mecahin rekor. Dengan berbagi solidaritas termasif pada sesama. 17-an kali ini banyak yang laris manis. Karena waktu ngumpul, diobrol abis. 17-an kali ini juga banyak miliarder baru. Yang asetnya miliaran kebaikan. 17-an kali ini tentu saja bikin kita jadi lebih berani. Buat nyoba hal-hal baru. 17-an kali ini juga ada banyak peluang. Yang nunggu buat ditemuin. 75 tahun yang lalu kita merdeka dari penjajah. Maka 17-an kali ini kita juga akan merdeka. Merdeka dari sikap pesimis karena kita Indonesia. Tanah air jiwa-jiwa yang tangguh. 17-an kali ini mungkin 17 Agustus yang paling ramai. Ramai harapan dan semangat. Selamat menikmati.